Jadi tolong, tolong jangan pisahin aku dengan Reina, itu sangat menyakitkan. Like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk nonton ikatan cita setiap hari pukul 19.45, WIB hanya di MCTI. Oke. Apa benar firasatku? Kalau Elsa ada bersama Riki, dan Tiki yang lepaskan Borgoli itu dari tangan Elsa. Aku harus cari tahu soal ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Din, mama tuh kepikiran, rencana mau ngajak. You know, kamu liburan untuk acara tujuh bulanan, nginep di vila. Mau gak? Terserah sih, Ma. Iya, jadinya maybe kita berangkatnya besok setelah Reina pulang sekolah. Karena acara tujuh bulanannya lusa. Terus kita nginep di vila. Aku sih senang hati aja sih, Ma, tapi aku rasa jangan bikin acara yang besar ya. Iya, soalnya kan kondisi saat ini juga Elsa masih belum bisa ditemukan. Jadi gak enak kalau kita bikin acara yang besar. Iya sih, betul juga gak akan besar-besaran kau. Just us aja, ya syukuran aja. Eh, itu keluar. Eh, udah kelompokan. Maaah! Sayang! Waduh! Aduh, gimana sekolahnya? Seru? Seru. Alhamdulillah. Happy ya, pinter kan belajarnya tadi. Yaudah sekolah gitu, sekarang kita pulang ya. Gak mau, mau kemana? Aku mau makan siang sama mama sama oma di restoran. Kamu mau makan siang sama mama sama oma di restoran? Gaya banget nih anak kamu nih emang. Yaudah, kalau gitu kita makan siang dulu iya di restoran favoritnya Rena yang ada roti coklatnya. Gimana? Setuju? Setuju. Yaudah, kita sekarang jalan. Yuk. Gaya banget ya, mana kamu nih ya. Begini pak, beberapa hari yang lalu putri saya dipindahkan dari rumah rehabilitasi jiwa harapan kasih kembali ke Lapas, Pinang Jaya di Jakarta. Dalam perjalanan ke sana, mobil tahanan yang membawa Elsa mengalami kecelakaan. Dan Elsa diduga terlempar ke sungai. Dan sampai saat ini belum ketemukan. Oh iya iya, saya tahu kejadian itu. Lalu pak? Tim Sar dan polisi sudah mencoba menyusuri sungai Jependawa. Tapi karena sampai saat ini belum ditemukan mereka masih terus mencari. Dan tadi saya menemukan ini pak. Ini saya menemukan burgonya rusak ini di sebuah rumah kenalan saya. Saya menduga ini burgonya Elsa pak. Karena bekasih rumahnya nggak jauh dari sungai Jependawa. Tepatnya bapak temukan di mana? Di perumahan Kayangan Permai. Yang menemukan itu pemulung pak di tempat sampah. Baik pak. Saya minta alamat lengkapnya pak. Nama pemilik rumah dan nomor telepon rumah pak. Untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Silahkan isi disini pak. Kita sudah sampai. Maaf. Hari ini kami close for the public. Soalnya sejam lagi akan dipakai untuk acara sebuah perusahaan. Aduh. Too bad ya. Tutup ya. Tutup sayang. Gimana? Maaf ya. Gak apa-apa kan? Udah laper mah. Di seberang ada kafe lain. Berawa kafe. Berawa kafe di seberang. Gimana? Mau coba? Boleh. Kita coba aja. Ya udah. Coba ya. Kita ke sebelahnya. Kita coba kafe yang baru ya. Terima kasih mbak. Terima kasih ya mbak. Baik terima kasih banyak buat meeting hari ini ya. Nanti kita bisa survei sama-sama. Soal waktu nanti bisa langsung ngatur dengan asisten saya Catherine ya. Baik panino. Saya cek jadwal saya minggu ini. Nanti saya akan beri lagi. Baik baik baik. Yaudah kalau itu nanti kita ketemu lagi ya. Yaudah. Yaudah seti-hati. Yaudah seti-hati. Yaudah seti-hati. Rena. Shhh. Kau mau kabar baik? Baik. Baik. Hmm. Lucu sekali pak. Ini anaknya ya pak? Mirip loh. Eh bukan. Anak saya. Eh turunnya kita harus cari tempat duduk sayang. Dah sayang. Aku makan dulu ya sama mama sama mama. Iya sayang. Kita doang baik. 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 Gua rasa. Baik sih. Baik panino kalau gitu saya pamit dulu. Ya silahkan. Ya. Sampai ketemu. Kalau gitu kita mau langsung balik ke kantor pak? Iya kita juga langsung balik kantor. Berarti saya hubungin Yudhi dulu sebentar ya. Kenapa pak? Ternyata bolpen saya ketinggalan di beja. Oh yaudah saya ngambil ya. Tidak apa-apa kamu sini. Saya bentar dong. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Makasih ya mbak. Makasih. Mbak. Kok tadi aku dibilang anaknya mbaik? Jangan didengar nomongan orang yang tadi ya Frenna itu kan anaknya mama sama papa Bukan anak yang baik Dan jangan ngebahas masalahnya di depan papa Al ya Nanti kalau papa Al denger Papa Al ngambak Aku udah tau orangnya suka ngambek kan Iya kan Aku gak mau papa ngambek Pinter Anak mama pinter Tentu dia makanannya ya Permisi Gua rasa Maaf boleh saya bicara sebentar dengan Andin Bicara apa ya Sebentar aja Tapi aku rasa kayak gak perlu harus ada yang dibahas lagi deh mas Aku rasa gak pantas untuk bicara depan Reina Aku rasa gak pantas untuk bicara depan Reina Saya minta waktunya sebentar aja Sebentar ya Ya Pasti ini ada hubungannya dengan Reina Kenapa Kenapa Kehadiran Kehadiran Perhatian Perlindungan Cinta kasih Nafkah Nafkah Sejak Reina Sejak Reina Rahir Emang kamu kasih Gak ada Dari awal gak ada Jadi pantas mas Jadi pantas mas Dan dari awal pun kamu juga membiarkan Elsa kan Untuk menaruh Reina di pantiasuhan Pantas emang mas Aku tau aku salah Aku bahkan sudah minta maaf sama kamu Aku ingin berperbaiki semuanya Bahkan aku kehilangan pengkhianatan aku Itu juga salah satu bukti kalau aku benar benar mencintai Reina Apa salahnya Kalau aku juga mendapat bagian Dalam kehidupannya Reina Jadi tolong Tolong jangan pisahin aku dengan Reina Tolong jangan pisahin aku dengan Reina Tolong jangan pisahin aku dengan Reina Itu sangat menyakitkan Kalau gak pun jangan sembarangan ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati